Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong menggarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari dua hari yang lalu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 sampai 7,6 persen minusnya. Bank dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Jadi perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, ekstra ordinary. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini. Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, perpres saya keluarkan. Kalau sudah punya peraturan menteri keongan, keluarkan. Untuk menangani negara tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Yang kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak. Konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi. Bahan sos yang ditunggu masyarakat. Segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati. Dulu baru kita bantu. Tidak ada artinya. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede. Perbankan semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri. Terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun yang ekstraordinat akan saya melakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja restabel. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinat keras akan saya lakukan.